Pagi hari jangan lupa sarapan untuk pulihkan fisik dan energi Jagalah semangat dan kesehatan ketika kita bekerja setiap hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel ketemu lagi dengan aku bunda twin Hai mam dan para bunda hebat semuanya apa kabar Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat tetap semangat dan selalu bahagia Seperti biasa kali ini aku mau share lagi ke kalian Kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja Kalian tonton videonya sampai selesai dan jangan kalian skip ya Kali ini tuh aku mau masak-masak ya teman-teman ya Seperti biasa lah ini adalah kegiatan aku di sore hari Jadi ini tuh aku mau masak jengkol lagi ya hari ini tuh Aku tuh memang gak setiap hari ya masak jengkol Kalian bisa lihat sendiri kan terkadang itu menu aku kentang Kadang juga tempe kayak gitu ya Pokoknya aku tuh sebenarnya gak setiap hari masak jengkol Jika misalnya di video aku tuh kayak terus-terusan aku tuh masak jengkol itu tuh gak berarti aku setiap hari masak jengkol ya Karena terkadang juga ketika aku masak menu yang lain Aku tuh tidak rekod gitu ya teman-teman Ada satu dan lain hal terkadang yang menyebabkan aku tidak bisa untuk merekod Merekod video ini tuh bener-bener butuh persiapan dan juga butuh kewarasan mental ya teman-teman Karena kalau misalnya kita itu sedang tidak bagus moodnya Terus kita paksakan untuk merekod itu aku pastikan hasilnya itu bakalan hancur ya teman-teman Bakalan gak bagus gitu ya Terkadang kameranya lah yang tidak pas kayak gitu ya Pokoknya akan selalu ada kesalahan-kesalahan gitu Terkadang lupa nyalain kamera lah Pokoknya ada aja gitu ya teman-teman Kalau misalnya kita itu lagi gak mood gitu ya Makanya kalau misalnya untuk merekod video Aku itu bener-bener harus menjaga banget mood aku Supaya aku itu tetap semangat dan konsentrasi dalam pengambilan video Karena menurutku ya teman-teman Dalam pengambilan video itu tuh bener-bener dibutuhkan hati dan pikiran yang tenang Supaya hasilnya itu bener-bener maksimal Ya walaupun tidak bagus ya Tapi setidaknya kita kan sudah berusaha untuk membuatnya jadi lebih bagus Bagus disini tuh menurut pendapat kita dan juga menurut kemampuan kita ya teman-teman Oh ya disini juga aku ingin ingatkan ke kalian semua Jangan pernah kalian bandingkan hasil video kalian dengan hasil video orang lain Karena itu hanya akan membuat kalian itu merasa drop dan kalian hanya akan merasa video kalian itu sangat jelek dan tidak berkualitas Padahal sebenarnya semua video-video itu tuh pasti bagus ya teman-teman aku yakin Karena kita itu pasti memberikan yang terbaik untuk pembuatan video kita Kayak editing kayak dubbing gitu ya Cuman itu terkadang balik lagi aja ke pendapat orang-orang Pokoknya kalau aku sendiri ya teman-teman aku tuh tidak mau membanding-bandingkan videoku dengan video orang lain Menurutku videoku ini adalah video yang bagus gitu ya Aku tuh tidak mau untuk menjatuhkan mentalku dengan mengatakan videoku ini tuh sangat jelek Karena menurutku membuat video ini tuh butuh perjuangan ya teman-teman Jadi kita juga harus menghargai perjuangan kita sendiri Menghargai perjuangan kita sendiri itu salah satunya ya begini Kita itu benar-benar mensyukuri hasil dari video yang kita buat Karena aku yakin kalau misalnya kita puas dengan hasil video kita Kita itu akan merasa senang Pokoknya kalau misalnya ada video kita itu yang saat ini tuh masih kurang bagus Yaudah di next kita itu harus belajar lebih lagi Dan jika ada orang yang memberikan pendapat Memberikan saran dengan video-video kita Agar video kita lebih baik Jangan sungkan untuk menerimanya Kecuali kalau misalnya orang itu memberikan saran Untuk yang untuk menjatuhkan kita atau segala macam kayak gitu ya Atau mungkin dia itu memberikan saran untuk kita itu menghilangkan ciri khas kita Nah kalau yang seperti itu biasanya aku tidak terima ya Ada salah satu yang komen kayak gini sama aku Bagusan gak usah dubbing katanya dubbing itu bikin pusing mendengarnya Nah kalau menurut aku kalau ada orang yang berkomen seperti itu tuh Dia bukan kita yang salah ya teman-teman Tapi dia yang salah channel harusnya dia tidak datang ke channel kita Dia harusnya datang ke channel-channel orang yang berbicara langsung Bukan ke channel-channel orang yang dubbing gitu ya Jadi kalau misalnya ada orang yang berkomentar seperti itu ke kalian semua Tidak usah kalian laden ya teman-teman Biarkan saja dia berkuar-kuar cukup kasih lope-lope aja Menurutku setiap video setiap orang itu punya ciri khasnya tersendiri ya Jangan sampai kita itu menghilangkan ciri khas kita hanya karena komenan satu orang Aku yakin ya teman-teman tidak semua orang bisa menerima kita Dan tidak semua orang bisa suka sama kita gitu ya Oke deh balik dulu ya ke videonya daripada ngeceh gak jelas Tadi aku kan udah goreng jengkol terus juga udah goreng ikan patin Nah tadi ikan patinnya itu aku kasih tepung dulu ya Supaya ikan patinnya itu tidak ciprat-cipratan gitu ya untuk minyaknya Sambil nunggu ikan patinnya tadi itu tuh aku goreng Aku tuh juga nyalakan api di luar buat merebus air minum Nah apinya itu tuh masih belum terlalu besar ya tadi teman-teman Jadinya aku itu balik lagi ke dalam untuk ngecek ikan aku dan ternyata itu udah matang Selanjutnya disini aku itu naikkan untuk si dandang atau kukusan ke atas api ya Karena memang apinya itu udah bagus Kalau menurutku ya masak di kayu bakar seperti itu tuh bener-bener harus diperhatikan kondisi apinya ya Pokoknya sebelum kita naikkan si dandang atau kukusannya itu perhatikan dulu apinya itu udah bagus atau belum untuk nyalanya Oke deh lanjutnya disini aku itu udah kelar buat goreng-menggoreng dari ikan patin dan juga si jengkol Nah untuk ikan patinnya itu tadi aku goreng dua step gitu ya teman-teman Step pertama itu tuh aku goreng untuk aku dan pak suami Dan yang kedua itu tuh untuk si baby twin Jadi untuk si twin itu tadi aku udah marinasi dulu ya pakai garam juga pakai jeruk Lalu aku kasih juga sedikit merica bubuk supaya ada rasa-rasa pedes-pedesnya gitu Aku juga tambahkan sedikit rico ya supaya ada rasanya gitu tadi ya untuk di ikannya si twin Nah disini tuh untuk cabenya udah aku tumis ya teman-teman Jangan lupa untuk ditambahkan bumbu kehidupan seperti garam dan mecin Nah bumbunya itu atau sambalnya itu belum terlalu matang jadi aku masukin si jengkol Supaya jengkolnya itu tuh bisa mengeluarkan kandungan airnya Oke alhamdulillah nih teman-teman Ini tuh udah aku cemplungin untuk si ikan patin karena memang untuk aroma sambalnya itu tuh bener-bener udah harum Udah gak ada aroma bau langu lagi ya Oh ya mungkin kalian tuh salvok dengan aku kenapa sekarang aku tidak pernah merebus cabai lagi Karena aku menggunakan cabai rawit ya teman-teman Jadi kalau cabai rawit itu menurutku tidak perlu terlalu direbus juga gak apa-apa Tapi di blendernya itu menggunakan minyak Nah disini aku langsung salin aja ke dalam piring seperti ini ya untuk sambal aku Alhamdulillah ya rasanya itu kalau udah masak sambal seperti ini tuh rasanya lumayan lega ya Sebenernya masak-memasak seperti ini tuh bener-bener cepat ya teman-teman Gak membutuhkan waktu yang lama Yang membuat lama itu adalah kita itu nge-record-recordnya minda-mindain kamera lah Belum lagi mempaskan posisi kamera Nah terkadang itu tuh yang bikin lama ya Tapi kalau misalnya gak direkod Ini tuh bener-bener cepat banget ya teman-teman Gak sampai setengah jam juga ini udah kelar untuk urusan masak-memasak Jadi aku tuh bener-bener salut banget dengan para youtuber ya teman-teman Karena aku tuh udah tau banget perjuangannya Menjadi seorang youtuber itu sangatlah tidak mudah Alhamdulillah inilah menu kami hari ini ya teman-teman Ada sambal jengkol dan ikan patin dikasih cebe rawit Masya Allah Alhamdulillah jangan lupa untuk selalu bersyukur ya Dengan apa yang kita punya Selanjutnya nih teman-teman Aktivitas aku yang berikutnya Disini aku itu mau nguras bak Ini tuh semenjak bak aku ini tuh dicor ulang Aku itu belum ada kuras baknya lagi Atau airnya lagi Dikarenakan kemarin itu tuh Airnya tinggal sedikit Tapi tiba-tiba ada hujan yang lebat banget Bahkan sampai air ini tuh penuh terus-terusan gitu ya Makanya aku itu gak bisa untuk mengurasnya Kalau misalnya masih ada airnya Jadi disini tuh airnya itu udah lumayan mau habis Dan juga udah kelihatan ya kotornya Itu sebenarnya kalau misalnya hari gak hujan Gak banyak ya teman-teman kotorannya seperti itu Tapi berhubung hari hujan Jadinya begitulah banyak sampahnya Tapi gak apa-apa ya teman-teman Ini kan cuma dipakai untuk mandi Dan juga untuk nyuci ya Kalau untuk masak aku pakainya yang dari ember Aku yang besar yang ada tutupnya itu Jadi aku tidak pernah menggunakan Air dari bak ini tuh untuk memasak Alhamdulillah baknya udah kelar ya Untuk aku bersihkan Disini aku cut-cut aja Aku gak seluruhin videonya gitu ya Maksudnya gak aku videoin keseluruhannya Supaya kayak durasinya juga gak terlalu panjang Dan tidak terlalu membosankan Nah disini tuh aku mau ngisi baknya ya teman-teman Tapi kan air dari selangnya itu tuh masih kotor Masih berpasir Nah biasanya kalau aku nyalakan air itu tuh Untuk selangnya itu tuh Pas baru dinyalain itu tuh harus dikeluarkan dulu ya Supaya air berpasirnya itu jernih dulu Jadi nanti baru setelah jernih dimasukkan ke dalam bak Daripada airnya itu terbuang sia-sia Disini aku memutuskan untuk aku cuci sendalnya pak suami Dan juga sendalnya anak-anak Oke sambil nungguin air baknya itu penuh Disini juga aku tuh sambia Dengan pekerjaan yang lain Pokoknya ibu rumah tangga itu adalah orang yang tidak mau rugi ya teman-teman Banyak banget aktivitas Kalau ada ya aktivitas-aktivitas yang bisa Kayak dibarengin melakukannya Pasti langsung dilakukan ya sama emak-emak Iya gak teman-teman Oke deh teman-teman Sambil kalian ngikutin aku beraktivitas Aku juga mau sapa-sapa kalian semuanya dulu Hai mam, hai bunda, hai semuanya Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini Aku ucapkan selamat datang Perkenalkan aku Dina Ibu rumah tangga dengan anak kembar Jika berkenan boleh ya kalian bantu aku Mengembangkan channel aku ini Dengan cara klik tombol subscribe Dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat Bagi orang banyak Boleh untuk kalian share seluruh video aku Ke seluruh social media yang kalian punya Serta jika berkenan Boleh untuk kalian tinggalkan jejak di kolom komentar Dan juga jangan lupa untuk berikan kritik dan saran yang membangun Agar channelku ini ke depan itu jadi jauh lebih baik Aku itu saat ini benar-benar lagi berusaha Untuk memperbaiki dubbingku ya teman-teman Karena memang banyak dari kalian Yang menyarankan aku itu Kalau berbicara itu agak sedikit pelan Sebenarnya aku itu kadang merasa Kalau bicara aku itu sudah pelan ya Tapi memang mungkin Karena kebiasaanku berbicara itu cepat Di kehidupan sehari-hari Jadi agak lumayan susah ya teman-teman Kalau misalnya harus sangat-sangat diperlambat Ketika aku lagi dubbing seperti ini Tapi gak apa-apa Aku akan terus berusaha Agar kalian itu benar-benar enjoy Dan selalu suka nonton video aku Pokoknya aku ucapkan terima kasih Untuk kalian yang sudah selalu memberikan saran-saran kalian ya Kepada aku Semoga setiap video-video yang aku share ini Bisa menjadi inspirasi Memberikan manfaat Dan juga bisa memotivasi kalian semua Buat kalian yang saat ini lagi mager-mageran Semoga setelah nonton video aku Kalian akan kembali menjadi bersemangat lagi Karena memang tujuan aku disini untuk membuat video Adalah untuk memotivasi diriku sendiri Dan juga memotivasi kalian semua Nah disini lanjut ya teman-teman Udah kelar aku tadi Bebersih di dalam rumah Disini lanjut aku itu mengangkatin pakaian Karena memang pakaianku ini udah lumayan banyak Kalian tau lah ya Di videoku yang sebelumnya Itu tuh aku nyuci lumayan banyak Karena ada spray juga Dan juga ada hordeng-hordeng Nah disini tuh udah pada kering semua ya teman-teman Jadi Alhamdulillah sekarang aku mau angkatin Untuk semua pakaian-pakaian aku ini Nah itu tuh jangan salvok Dengan sarung bantal yang jatuh Aku tuh tuh gak ngeh gitu ya Ternyata sarung bantalnya itu Jatuh gitu ya satu ya teman-teman Alhamdulillah aku udah kelar dalam beraktifitas ya Udah kelar semua tugas-tugas aku Nah disini tuh aku ingin memperkenalkan ke kalian Skincare baruku Nah disini tuh aku juga mau pakai skincare baru Dari produk terbaru dari Scarlet Whitening Yaitu adalah Glow Tening Serum Nah packaging dari Glow Tening Serum ini tuh Kalian bisa lihat sendiri ya Ini tuh cakep banget ya teman-teman Aku kedatangan paket ini tuh Dari beberapa hari yang lalu Dan aku juga udah pakai ya Beberapa hari ini Dan bener-bener banyak banget manfaat Yang aku rasakan Dari pemakaian aku Secara rutin ya Menggunakan Glow Tening Serum ini Oh iya Glow Tening Serum ini tuh Sudah terdaftar badan pom Dan juga aman untuk bumil dan busui Nah ini tuh aku udah pakai Maksud aku udah cuci muka ya Menggunakan facial wash dari Scarlet juga Yang varian acne dan juga Wajah aku udah aku keringkan Lalu aku pakai Glow Tening Serum Caranya cukup mudah ya teman-teman Cukup diteteskan 2-3 tetes Lalu kita usapkan ke wajah Dan dipijat secara perlahan Pokoknya sesuai aja ya Dengan kebutuhan kita Teksturnya sendiri tuh tuh lebih kental Dari serum varian acne Yang aku punya ya teman-teman Tapi ini tuh bener-bener tidak lengket Glow Tening Serum ini juga bisa Dikombinasikan dengan rangkaian Face Care yang lain Seperti aku disini menggunakan Rangkaian dari acne series ya Ini bisa dan cocok banget ya Buat dikombinasikan Jika pada umumnya kulit berjerawat Tidak disarankan memakai produk Mencerahkan Namun saat memakai acne serum ini Bisa dikombinasikan ya teman-teman Dengan Glow Tening Serum ini Jadi penggunaan acne serum Dan Glow Tening Serum ini tuh Dapat membantu menyembuhkan Atau meredakan peredangan jerawat Dan juga bisa mencerahkan kulit Serta memudarkan bekas jerawat Nah berhubung ini tuh Di malam hari aku itu Setelah gunakan Glow Tening Serum tadi Dan udah meresap disini Aku juga pakai ya Untuk night cream Dari acne series Oh iya teman-teman Disini tuh aku bener-bener suka banget Menggunakan varian dari produk-produk Dari Scarlet ya Pokoknya semenjak aku itu Menggunakan rangkaian skin care Atau face care dari Scarlet Wajah aku itu Menjadi terasa lebih kenyal Terasa lebih cerah Dan juga glowing Yang sehat gitu ya teman-teman Intinya disini tuh Kalau kita ingin mendapatkan Hasil yang maksimal Jangan lupa untuk Menggunakannya secara rutin Pokoknya disini tuh Aku bener-bener suka banget Dengan segala Varian-varian dari Scarlet ini Oh iya teman-teman Disini tuh Kandungan dari Glow Tening Serum itu Ada Tranexamic Acid Calendula Oil Olive Oil Allantoin Licorice Extract Yang bermanfaat Untuk membantu Mencerahkan kulit Membuat kulit glowing Memudarkan bekas jerawat Menyamarkan flag hitam Dan memperbaiki skin barrier Aku akan menggunakan Glow Tening Serum ini Secara rutin ya Agar hasilnya juga Lebih maksimal Harga per piecesnya tuh Bener-bener murah banget ya Itu tuh hanya 75 ribu aja Buat kalian yang mau order Aku akan sematkan Linknya di Deskripsion box aku ya Jadi jangan lupa Untuk kalian cek Linknya di Deskripsion box aku Aku ucapkan Terima kasih Untuk kalian yang sudah Menonton videoku Sampai di detik ini ya Semoga apa yang aku share Ada manfaatnya Sampai ketemu lagi Di videoku yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh